Ayah kandung kaget, begini pernyataan calon suami terbaru Ayu Ting Ting, kapan akan menikah? Sosok Adit Jayusman selalu menjadi perbincangan publik karena kedekatannya dengan pedanggut Ayu Ting Ting. Adit Jayusman dikabarkan adalah calon suami pedanggut asal Depok itu. Ayu Ting Ting buka suara soal hubungannya dengan Adit Jayusman. Ayu minta didoakan dan berharap mendapat restu kedua orang tuanya. Ayu Ting Ting tidak malu lagi tampil mesra di hadapan publik dengan menggandeng Adit Jayusman. Pelantun Sambalado pernah jadi sorotan media usai menggandeng Adit Jayusman. Sebelumnya, sekeluarga kompak rahasiakan sosok calon suami Ayu Ting Ting, Ayah Rozak akhirnya ungkap alasannya. Ayah Rozak sempat minta doanya soal hubungan Ayu Ting Ting dengan kekasih barunya. Dia menyerahkan semuanya kepada Ayu Ting Ting. Pertanyaan Ayu Ting Ting kepada Atta Halilintar. Lalu Ayah Rozak menyahuti, Desember, cepat banget, Desember jadi kamu langkahin Kak Ayu. Kan Kak Ayu insya Allah kayanya tahun depan, kata Ayu Ting Ting. Namun, sang ayah, Abdul Rozak langsung meledek Ayu. Dia bertanya apakah Ayu sudah memiliki calon suami. Ayu pun mengaku belum memiliki pasangan saat ini. Atakan udah ada calon. Kalau ini udah ada, tanya Abdul Rozak. Ya belum, jawab Ayu. Tetapi, Atta Halilintar langsung mengatakan bahwa banyak pria yang ingin menjadi suami dari pelantun alamat palsu itu. Abdul Rozak pun mengatakan Ayu harus mencari pria yang baik karena hal itu cukup sulit. Amin, banyak yang mau. Cari yang baik kan susah, kata Ayu Ting Ting. Kabar bahagia tengah menyelimuti pedangdut Ayu Ting Ting. Dia dikabarkan dekat dan akan segera menikah dengan Adit Jayusman. Namanya pun jadi sorotan media. Nampak kabar terbaru, Ayu Ting Ting berbincang dengan Atta Halilintar. Mereka berbicara soal kapan tanggal pernikahan masing-masing. Dalam sebuah pemberitaan, seperti yang diketahui, Ayu Ting Ting sempat tercibuk sedang menggandeng seorang pria yang diduga adalah Adit Jayusman. Dalam video yang viral di media sosial itu, Ayu dan Adit terus bergandengan dan tidak memberikan komentar apapun. Keduanya terlihat tergesa-gesa dan langsung masuk ke dalam mobil. Lalu kapan Ayu Ting Ting akan menikah? Terima kasih telah menonton!